Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Hari ini saya kembali dengan satu topik yang berkaitan dengan KWSP. KWSP ini kita sudah mendapat kepenyelesaian daripada kerajaannya dan kerajaan PM10 kita memberi cadangan supaya kita boleh cagarkan duit KWSP dan meminjam di bank. Perkara ini, seperti mana saya buat video sebelum ini, setiap kerajaan, setiap Perdana Menteri ada cadangannya untuk menjaga rakyat. Tetapi, bila kita lihat KWSP ini menjadi cagarah di bank, bukankah perkara itu menambahkan beban rakyat? Sebab apa bila kita lihat di kajian-kajian, duit BT20 itulah paling banyak di dalam KWSP. Iaitu sebanyak 2.6 juta alih di dalam KWSP ini adalah golongan-golongan T20. Tetapi, bila mana yang menuntut ini adalah golongan B40 ataupun M40 yang menjadi susah ataupun terbeban dengan hutang-hutang yang ada sebelum ini, Sebelum ini, mereka nak bayarkan, mereka nak langsaikan ada yang mungkin jadi blacklist, ada yang dah sikriskan, sitoskan. Itu kita perlukan penyelesaian. Bila kerajaan memberi satu pendapat ataupun cadangan berkaitan dengan KWSP, menjadi cagaran dengan bank. Yang untung di situ adalah bank, bukan rakyat sebenarnya. Sebab yang terdesak ini bukan golongan T20, kerajaan boleh buat kajian balik, yang terdesak ini bukan golongan-golongan T20. Yang terdesak sangat ini untuk KWSP ini adalah rakyat golongan susah iaitu B40 dan M40. Di situ, kerajaan perlu titik beratkan berkaitan dengan golongan-golongan yang susah ini. Bukan kita pentingkan memberikan satu pendapat atau pencadangan untuk mengkayakan bank. Kita belum pasti lagi apa yang dicadangkan yang akan datang. Mungkin betul apa yang dibacakan ataupun dibentangkan Perdana Menteri kita baru ini berkaitan dengan duit itu adalah keperluan untuk hari tua. Saya agak setuju. Saya dah setuju dengan perkara itu. Tidak ada masalah dengan hari tua. Itu adalah satu dasar daripada KWSP sebenarnya. Bukan daripada kerajaan juga. Itu adalah dasar kerajaan KWSP untuk masyarakat ataupun rakyat. Tetapi di sini jadi persoalan, mengapa perlu jadi cagarkan, mengapa rakyat perlu cagarkan KWSP untuk meminjam di bank? Adakah perkara ini akan mendapat penyelesaian keseluruhan? Perkara ini tidak mendapat penyelesaian keseluruhan sebab kita menambah lagi beban hutang dengan beban hutang yang sedia ada lagi. Itu adalah satu cadangan yang tidak boleh diterima pakai. Itu adalah pendapat saya. Saya di sini bukan kritik. Bukan bagi pandangan untuk membencikan kerajaan Madani. Tetapi apa yang terjadi ini tidak memandaikan dengan apa yang dikatakan sebelum ini. Sebelum ini, PMS kita menentang kerajaan sebelum ini untuk menuntut hak KWSP sebelum ini. Tetapi bila sudah jadi kerajaan, lain pula jadinya. Bukan ini yang kita mahu sebenarnya. Kita kena tengok rakyat yang susah. Yang susah dengan betul-betul yang susah, yang betul-betul memerlukan. Bila mana kita memberi data-data KWSP kita dengan pihak bank, itu dah jadi satu masalah. Sebab data kita bocor di situ. Itu pun satu masalah. Sebab KWSP ini adalah satu badan yang terlindung. Tetapi kita tak tahu apa yang akan jadi ataupun aturan-aturan mereka. Tetapi bagi saya, benda ini tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Bagilah KWSP ini secara berperingkat ataupun bersasar untuk mereka yang betul-betul memerlukan itu. Jangan bagi T20. Sebab apa T20 ini menjadi pencarum yang tertinggi ataupun terbanyak di dalam KWSP. Tapi itu bukan masalah kita hari ini. Yang menentang perkara ini adalah marhin. Orang yang susah. Sebab apa, kapitalis-kapitalis ini akan untung daripada KWSP. Itu satu perkara. Tapi bukan itu juga topik kita hari ini. Topik kita kenapa kerajaan memberi satu cadangan untuk menambahkan beban lagi. Saya harap perkara ini boleh dibincangkan, boleh dikajikan. Supaya semua orang buka mata melihat perkara ini. Sebab apa, apa yang dinyatakan dalam KWSP pun untuk hari tua itu pun betul. Apa yang dicadangkan itu pun betul. Bagi pihak mereka, mereka betul. Bagi pihak kami, kami tak betul. Sebab pendapat mungkin berbeza. Dan pendirian mungkin berbeza. Saya bagi pendapat untuk mengurangkan beban rakyat. Saya bukan berkuasa di sini. Tetapi pendapat ini, freedom of speech ini negara kita bagi pada semua. Dan kita pun bebas kritik kerajaan. Kita pun bebas beri pendapat. Di mana-mana sahaja berkaitan dengan politik dan kerajaan ataupun sistem. Dan bila mana kerajaan mencadangkan satu sistem macam Alung, memberi, nak ambil loan, cagarkan KWSP untuk mendapatkan loan. Tetapi loan itu kita kena bayar. Interest di bank ada juga. Tetap ada personal loan interest 12% dan 14-18% dan bertambah-tambah setiap tahun. Tapi bila tengok interest dekat KWSP adalah 4%. Di manakah berbaloi-nya cerita ini? Berbaloi-nya cadangan ini? Saya harap semua penganalisis pakar-pakar ekonomi boleh memberi satu teguran ataupun satu pendapat yang boleh mengembalikan KWSP kepada rakyat supaya kami tak terbebas lagi. Sekian terima kasih. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.